Jumat 4 Juni dini hari sekirap pukul 3 waktu Indonesia Tengah terjadi penganiayaan terhadap seorang sekuriti kantor Radar Terakan di jalan melawarman oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibat pemukulan tersebut, petugas keamanan kantor mengalami luka di bagian kaki, tangan, hingga wajah. HRD Radar Terakan Grup Nurizmi mengatakan, kronologi kejadian diketahui bermula dari adanya dua orang wanita yang masuk ke dalam area kantor Radar Terakan dan meminta tolong kepada petugas keamanan kantor. Saat itu sekuriti menanyakan kepada dua perempuan tersebut dan menurut pengakuan keduanya jika mereka hendak diperkosa. Tidak berselang lama, beberapa orang laki-laki masuk ke halaman kantor Radar Terakan. Sekuriti pun mencoba menanyakan keperluan beberapa pria tersebut. Namun korban diancam akan ditusuk oleh kunci motor yang digenggam oleh salah seorang pelaku. Korban pun tak tinggal dia. Karena merasa keamanan terancam, ia pun melawan pelaku. Namun karena pelaku yang diperkirakan berjumbah lima orang tersebut, Ia pun kewalahan dan berlari ke area pemukiman belakang kantor mencari pertolongan warga. Namun karena masih dini hari, warga tak ada yang beraktifitas. Beberapa saat kemudian ada seorang warga yang melintas dan ia mendapatkan pertolongan. Saat ini kasus pemukulan telah dilaporkan ke Polrestarakan dan korban telah menjalani visum. Karena posisinya Mas Ariston sendiri di kantor, kondisi kantor juga sudah tidak ada aktivitas, akhirnya Mas Ariston berinisiatif untuk minta tolong ke warga. Ternyata pada saat itu warga masih tidak ada aktivitas, hingga akhirnya dipukul di daerah belakang kantor. Mas Ariston itu luka-luka, dia sempat diseret setelah pertama dia ditendang dulu katanya, dia ditendang terus dipukul sama kurang lebih lima orang dipukul setelah itu diseret lagi. Dia luka kakinya, lengannya, daerah perut, terus mukanya lebam. Sementara itu kasut reskim Polrestarakan Ibtu Muhammad Aldi, saat dikonfirmasi Rada Tarakan Televisi mengatakan, jika pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait dengan perkara pengeroyokan tersebut. Petunjuk CCTV juga sudah diterima dari pelapor. Untuk tindak lanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku pengeroyokan. Nah, jadi pada intinya kami dari Satresi Polrestarakan sudah mukanya masih berkaitan dengan laporan tersebut. Itu sudah dibuat dan sudah dilaporkan di Polrestarakan. Untuk saat ini, tindak lanjut yang akan kami lakukan yaitu segera mencari para pelaku-pelaku yang terkait. Berdasarkan dari hasil interogasi dari saik saksi, dari saik saksi dan juga dari fakta di lapangan. Karena pada saat fakta di lapangan, kita ada ketemukan fakta-fakta lain seperti video dan juga foto yang sudah kami amankan. Untuk saat ini, para pelaku masih dalam pengejaran kami dan segera kita kita lanjutkan lebih lanjut. Tui Muhammad melaporkan.